Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Jalan Trans Kalimantan di Kabupaten Lamandau terputus akibat banjir Sedikitnya 16 titik jalan negara digenangi air yang diakibatkan oleh luapan sungai Setelah diguyur hujan selama 3 hari berturut-turut Hal ini membuat warga juga kesulitan untuk beraktivitas Banjir melanda Kabupaten Lamandau memutus jalan Trans Kalimantan menuju kudangan tidak bisa dilewati Di Kecamatan Belatikan Raya, Kecamatan Bulik Timur, dan Kecamatan Lamandau Banjir setinggi 2-3 meter ini telah dirasakan masyarakat Lamandau sejak Juni 2020 Sampai tanggal 12 Juli, banjir belum surut Dan masih membuat warga menggunakan transportasi air untuk melakukan aktivitasnya Selamat pagi, hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 Posisi air sungai penopak masih belum surut Ini jalan raya Masih macet Masih pada menunggu, belum bisa nyeberang Masih ada beberapa titik Info terakhir, di Hulu sudah mulai turun Terutama di desa Sungetwat Tetapi di hilir, di desa penopak masih dalam Kendaraannya nekat menerjang banjir, macet Karena ketinggian air rata-rata 2 meter di atas permukaan tanah Hal ini menyebabkan antrian kendaraan mengular Hingga beberapa kilometer menunggu air surut untuk melintas Dari Barito Selatan, Olivia Teja, Jurnal TV Terima kasih telah menonton